Sulitnya mencapai target PTSL karena minimnya kesadaran dan animo untuk membuat sertifikat tanah, membuat badan pertanahan Kota Prabu Mulih menambah penetapan lokasi atau penlock. Kepala BPN Kota Prabu Mulih Ahmad Sahabudin mengaku animo masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dari tahun ke tahun sangat minim. Menurutnya ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat belum mau mengurus sertifikat, diantaranya keberatan membayar BPHTB dan beranggapan setelah tanah disertifikat akan menyulitkan saat dihibahkan ke ahli waris. Ahmad Sahabudin mengaku telah mengambil langkah-langkah seperti menambah penetapan lokasi atau penlock yakni di Kelurahan Prabu Mulih, Muara II, Gunung Ibul, dan Majasari. Dengan bertambahnya penlock pihaknya berharap dapat mencukupi target PTSL. Dirinya mengaku tidak menutup kemungkinan akan menambah dua penlock lagi. Ini 3.000 di lokasi pangkul karena ini targetnya dari tahun ke tahun agak animonya susah. Seperti yang kawan-kawan sudah tahu bahwa susah mencapai target di kota Prabu Mulih ini. Nah jadi salah satu langkah kami tadi penlocknya dipangkul dari 3.000 baru 700, maka kami menambah penlock. Disinggung adanya sertifikat yang belum keluar pada saat perona terdahulu, Ahmad Sahabudin membenarkan hal itu. Namun apabila persoalan perona tersebut ada di penlock PTSL, maka akan diselesaikan.